Sejarah Cap-Ateis Pada Komunis Adalah di Panusantara Aydid Salah satu sosok antagonis sejarah Yang dibengkokkan oleh rezim order baru Kepada generasi muda 80-an hingga awal 90-an Namun sebenarnya Sosok Aydid tidak sesederhana seperti dalam film G30S Alih-alih tumbuh sebagai seorang yang anti-agama Era tahun 30-an Aydid muda adalah seorang muazzin Adiknya Murad Putra ketiga Abdullah Aydid Merupakan aktivis partai Islam Masumi Bahkan saat pernikahannya Penghul yang menikahkan Aydid Adalah Yai Haji Raden Dasuki Sesepuh PKI Solo Saat Aydid berorasi di Malang kepada kader partai Dia mengatakan Bahwa memilih Masumi adalah haram Dan memilih PKI adalah halau Dikutip dari Remy Maradiniar Dalam partai Masumi Antara kudaan demokrasi Dan Islam integral Setelah Aydid berorasi Mimbar dikepung oleh masa Masumi Aydid dipaksa meminta maaf Dan menarik kata-katanya Namun dia berkata Apabila diantara saudara-saudara Ada yang tersinggung oleh ucapan-ucapan saya Maka saya minta maaf Saya hanya ingin mengatakan Bahwa PKI tidak anti-agama Begitu juga dengan tokoh yang lain Haji Muhammad Mesbah Sang Tiai Merah Adalah seorang tokoh PKI Surakarta Yang dibuang pemerintah India Belanda Akibat memimpin pemerintahkan kempetani Dan bekerja pada tahun 1919-1924 Beliau merupakan tokoh dengan pribadi yang unik Keseharianya sebagai seorang muslim Yang taat tidak menghalanginya Untuk berjuang melawan ketidakadilan Pemerintah India Belanda Di bawah panci-panci PKI Alih-alih mendikotomikan Islam dan komunisme Dia justru melihat Islam yang baik Haruslah berdasarkan sama rata Sama rasa kepada Tuhan yang maha kuasa Haji Misbah Seorang piai komunis dari Suakarta Durakan batik sukses yang mengasai ilmu Tafsir Al-Quran dan kitab-kitab kuning Jadi Islam dan komunis bisa dianud sekaligus olehnya Karena sejatinya memang tidak bertentangan Tan Malaka adalah muslim yang saleh Tan Malaka adalah anggota partai syarikat Islam Dan sebagian anggota partai ini berpaham komunis Termasuk juga Semaun dan Tan Malaka Karena itu kelompok ini biasa disebut syarikat Islam merah Sebagai menasemaun Tan Malaka pun juga muslim yang taat Melakukan sholat lima waktu Membaca Al-Quran hampir tiap hari Masa kecilnya di pondok pesantren Bahkan bukankah dia asli Padang Yang secara tradisi adalah penganut Islam yang taat Lantas dari mana datangnya pendapat yang menyebut Komunisme sebagai paham antiagama atau ateis Apakah pemahaman itu muncul dari perkataan kalma Frederick Angel yang menulis Manifestor komunistischen Manifesto komunis Bahwa agama adalah tandu bagi masa rakyat Mereka berdua berpendapat bahwa agama adalah tandu Mengkarenakan para teis terkurung dalam kotak yang disebut dogmatik Digambarkan bahwa acaran agama tertentu doa dan usaha Para penganut agama cenderung dibutakan oleh doa Sehingga gerakan mereka sempit dan terbatas Disini kalmak menganalogikan Bahwa selama masih ada agama Berarti penindasan masih subuh Penindasan bukan disebabkan oleh agama Melainkan orang-orang yang berlari ke agama Tadkala terjadi penindasan Maksudnya Orang-orang yang berusaha keras untuk maju lebih ditamakan Daripada berdoa Jadi bukan dikatakan anti-agama Tapi harusnya Agama juga jangan dijadikan faktor memperlemah seseorang Untuk tidak berusaha Tidak melakukan revolusi atau perubahan Atau mungkin Itu muncul dari kesimpulan awal Pait sair lagu internasionali Lagu Mars Komunis Internasional Tidak ada maha juru selamat Tidak ada Tuhan atau Raja Hal ini memang memerlukan penafsiran yang komprehensif Dari seorang yang ahli maksisme atau komunisme Bukan sekadar merapa-rapa Terlebih-lebih menafsirkan dengan secara literal Lewat pandangan non-maksisme Atau non-komunisme Di Indonesia Cap ateis Pada komunis Dan sebaliknya Adalah hasil propaganda Resim Orde Baru Yang ingin menyapkan partai besar Dan jutaan penduduknya tersebut Secara instan Dan dalam jangka panjang Satu hal yang cukup pasti Pasca Prahara 1965 Adalah pemusnahan habis Seluruh kekuatan pendukung Presiden Soekarno Guna mendapatkan dukungan kelompok agama Maka resim ini Mempropagandakan komunis Adalah ateis Musuh agama Sehingga mereka harus dimustahkan Dari bumi Indonesia Lebih dari 1 juta orang terbunuh Tercatat 300 ribu orang Hingga 2,5 juta orang mati terbunuh Dan yang paling mendominasi adalah Warga sipil yang tidak bersalah Dirampas harta benda dan hak-hak sipilnya Di penjara tanpa pengadilan Diasingkan dengan cara dibuang ke belaburu Tercatat kurang lebih 15 ribu orang Akibat kampanye anti-komunis Yang sampai sekarang masih menjadi Secara kelam bangsa ini Demikian kurak-kurak Takar lampis sundel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!